Atlet Pancateping Indonesia, Fedrik Leonardo, berhasil mendapatkan piala emas dari ajang IFSC Climbing World Cup Villars di Swiss, yang mengalahkan atlet Pancateping asal Rusia. Fedrik juga disebut unggul 2,021 detik dari lawannya. Dilansir kompas.com, Fedrik Leonardo berhasil mendapatkan medali emas pada kejuaraan dunia Pancateping dalam waktu 5,329 detik. Pengurus Besar Federasi Pancateping Indonesia atau PBFPTI memberikan pernyataannya. Fedrik meraih emas untuk nomor kecepatan atau speed putra. Angka yang dicapai disebut unggul 2,021 detik dari lawannya. Yang diinformasikan belum bisa memecahkan rekornya sendiri di ajang sebelumnya. Dalam ajang sebelumnya, Fedrik mampu mencatat waktu 5,208 detik. Fedrik diinformasikan adalah pemegang rekor dunia nomor speed putra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!